Harapannya? Tahun ini apa Pak Manol? Harapan saya tentu saja ekonomi terus melihat ketika dibawa tekanan pandemi COVID-19 ini tapi terus bangkit dan saya berkeinginan banjir tidak ada lagi di Kalimantan Selatan dan ini adalah tugas berat kita semua, bukan hanya pemerintah kita daerah tetapi tanggung jawab juga pemerintah pusat. Harapannya sesuai dengan misi Karsel maju, mampu, sesuai dengan berlanjutan. Intinya kita berkawai semakin semangat, bergerak dan selalu bergerak dengan dukung kemudian Paman Birit. Terima kasih tentunya harapan saya. Semoga peluang-peluang kemudian Kalimantan Selatan terus maju bergerak untuk kemajuan kembangan kemudian Kalimantan Selatan ke depan. Apa yang paling harus diutamakan, difokuskan ke depan? Untuk harapan saya ke depan, itu berkawai dengan banjir. Yang lebih baik untuk kita yang sangat baik-baik saja, ini banjir sebenarnya yang bisa ditemani. Ya, yang tidak terhati-hati-hati. Kita berkawai dengan masyarakat, karena kita berkawai dengan masyarakat, kita berkawai dengan masyarakat, kita berkawai dengan masyarakat. Kita berkawai dengan masyarakat, kita berkawai dengan masyarakat. Seperti apa, Pak? Kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-72. Semoga dengan usia yang sudah cukup kuasa, Kalimantan Selatan bisa berbenah lebih bagus lagi, sehingga ke depannya apa yang diharapkan oleh pemerintah, mensejahterakan masyarakat, dan mensukiskan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat berjalan lancar dan sukses.